Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my channel Nah, di video aku kali ini Aku bakalan bikin tutorial Cara membuat banner youtube Nah, aplikasi yang aku Pakai itu adalah Pixel Lab Kalian bisa download di google playstore ya Buat kalian yang android Oke, langsung aja kita buka Pixel Lab nya Nah, kalau udah kayak gini Terus kita Ke lapisan yang ada di bawah ini Icon lapisan Kemudian image size Nah, disini ada custom Kita klik aja, pilih Begini Terus kita ke icon plus ini From gallery Nah, disini aku udah Download temple sampul Dari salah satu channel youtube Nah, kayak gini Ini tuh fungsinya Agar kita itu Lebih mudah aja gitu Nah, terus kita Checklist Udah kayak gini Terus kita tinggal Tarik aja Kita pasin Kita pasin Terus kita ke icon Lapisan yang atas Kemudian kita kunci Terus kita ke icon plus Di atas ini Kemudian Kita bikin garis Garis ini Terus kita kayak gini Kita kecilin Kita kecilin Supaya jadi garis Tuh kayak gini Terus Aku mau ubah warnanya Warna merah Supaya lebih gampang Kemudian Checklist Nah, ini Pencet aja ininya Terus kita Kita pindahin ke sini Nih, sini Terus kita kecilin Lagi Nah, udah kayak gini Terus kita ke lapisan lagi Yang atas ini Terus Kita mau Salin Di double Nah, udah kayak gini Oh ya, jangan lupa ya Yang Oh iya, jangan lupa Yang garis tadinya itu Dipunci Nah Nah, kayak gini Terus kita pindahin Kalau kalian susah Pindahinnya Tinggal kalian Gedein aja dulu Nah, kayak gini Terus kita pindahin Terus kita kecilin lagi Nah, ini kan Gak pas ya Terus kita tinggal Geser aja Tuh, lebih gampang Oke Kalau udah Kita kunci Biar gak Gasar-geser Gitu Nah, tuh Nah, disini Aku udah download Aku mau Pakai yang ini aja Warna krem Polos Dan checklist Nah, ini Kita sesuaiin Sama yang Tengah ini Bagian yang tengah Nah, tinggal ditarik Kesini Nah Nah, udah kayak gini Terus kita Jangan lupa Di kunci Ini udah lumayan tengah Kemudian Kemudian Tambah lagi Nah, kita tinggal Bikin teksnya Kita edit Hapus Nah, ini nama channel aku ya Kalian tulis nama channel kalian Ini channel aku Channelnya Iskame dia Oke Nah, terus Lanjut Ke Pewarnaan Warnaan Color Nah, kalian juga bisa custom ya Si warnanya ini Tinggal ke Plus aja Ini Nah Lanjut Nah, aku mau pake Yang Amatic Bold Ini tuh udah banyak banget ya Tinggal pilih aja Ya, aku pake ini Terus Oke Lanjut ke Style Ini aku bold Biar lebih tebel lagi Walaupun Gak terlalu keliatan ya Lanjut ke Stroke Tinggal checklist aja Nah Terus kita Nah, aku mau pake yang warna putih ini Ini tuh kayak garis pinggirnya gitu tuh Nah, bisa kecil Nah, ini aku delapan aja Terus lagi checklist Shadownya Checklist aja Duh, ini kayak gini Nah, aku mau pake yang ini aja nih Yang paling Ini Orange-orange terang gitu Terus kalau udah Tinggal checklist aja Terus Inner shadow Checklist Nah, ini tuh Aku mau nambahin ini Ada warna hitam-hitungnya gitu Biar nambah Gelap Tapi Cuman 2% aja Lanjut Ke 3D Tinggal checklist Deep-nya ini ditambah 15 ya Tuh, udah 15 Terus Lanjut lagi Ininya 35% Oke Checklist Kalau udah kayak gini Tinggal Ketengahin aja Nah, disini Kalian bisa juga nih ya Position Pake ini Ngaturnya Tuh Kayak gini Nah, ini kesini lagi Nah, udah Terus aku mau Kecilin ukurannya Nah, pake ini aja Biar gampang Tuh, kan 35 aja kali ya Tuh 35 Checklist Oke, jangan lupa Di Kunci Dua-duanya Nah, terus aku mau Tambahin Ini Di daunan Tinggal checklist aja Terus kita sesuai Nah, ini tuh bisa di zoom ya Tinggal kita klik aja ini Yang atas ini Kita tinggal Giniin aja Terus kita klik lagi Terus kita tinggal aku Terakhir Nama IG aku Instagram aku Ini kayak biasa Aku mau pake warna ini Checklist 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 Frontnya Nah, aku pake yang Bulgalo Regular Oke Lanjut Stop Terus kita tinggal Size-nya Ukurannya Kita kecilin 20 dulu ya Coba Nah, ini kekecilan ya 25 Terus Ke size lagi Bener ya 20 Checklist Nah, udah kayak gini Terus Aku mau nambahin Nama channel aku lagi Di sampingnya Edit Channel-nya Rizky Amelia Oke Nah, terus Lanjut Ke Warna Nah, ini warnanya aku sama aja Yang kayak tadi Yang nama titik aku Checklist Fontnya juga sama Logo Regular Stop Checklist Warna putih juga Checklist Sido Nah, ini Nah, ini Checklist Nah, udah kayak gini Terus Tinggal kita kecilin Size-nya Jadi 20 Oke Checklist Nah, tinggal pindahin Kesini Nah, ini Ini ya Mentong Jadi kita kecilin Lagi 15 Nah, ini juga Mereka juga 15 Checklist Nah Terus Posisinya Geser Kesini Nah, yang ini juga Geser Turun Nah, ini keturunan Nah, segini Oke, checklist Bikin Aku udah download Icon YouTube Dan Instagramnya Pertama YouTube dulu ya Nah, ini kecilin Kecilin aja Kita kecilin aja Kita kecilin aja ya Biar gampang Nah Kita pakai posisi Siam aja Nah, ini kebedaan ya Kita kecilin Nah, posisi ya Gini siswain lagi Yang Instagramnya Checklist Nah, pakai posisinya Nah, kita kecilin lagi Ukurannya normalin Nah, ini nggak Nengah ya Jadi kita Pinggirin lagi Nah, ini juga Di keatasin lagi ya Nah, ini udah Hampir jadi ya Sekarang Kita tinggal Plus lagi Chrome Gallery Ini buat Backgroundnya Warna yang sama Tadi ya Nah, kayak gini Nah, ini ketutup semua Makanya kita ke lapisan ini Terus kita seret Ininya Ke bawah Nah, disini Nah, disini Tuh, kan Dongo Nah Nah, kita atur Keburemannya ini 60% aja ya Tuh, kayak gini Untuk membedakannya Terus Kita kunci Yang ininya Nah, yang ininya Terus yang bawahnya Kita buka Kita klik Nah, yang ini Terus kita ke Stroke Dengan checklist aja Checklist lagi Dan ini udah selesai Tara Kayak gini aja Ini simpel banget ya Tinggal Kita save Terus image Save to gallery Sebelnya Kayak gini guys Simple ya Tuh Tuh Simple banget Oke Selamat mencoba ya Video ini Oke Semoga video ini bisa bermanfaat ya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen di bawah Jangan lupa juga Share ke semua orang Supaya apa Supaya video ini bisa bermanfaat Untuk orang banyak Sekian dulu Video dari aku Kurang-kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye Bye-bye